Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, berjumpa lagi dengan TV Daerah Bersama saya Naila Ramadhani Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips Cara membuat warna selang-seling pada baris Microsoft Excel Oke, contohnya seperti yang ditunjukkan pada layar laptop ini Kita bisa lihat Ada warna selang-seling pada tabel ini Bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya Oke, ayo kita mulai Disini sudah ada satu tabel yang sudah saya buat sebelumnya Kita akan memberi warna selang-seling seperti yang dicontohkan tadi ya Sebelum kita memberikan warna selang-seling Kita blok terlebih dahulu tabelnya yang mau kita beri warna Setelah itu kita klik home Lalu kita ke conditional formatting Kita klik new role Kita klik yang bawah pole Setelah itu kita ketik sama dengan Isodd Kurung buka Kita ketik row Kurung buka Kurung tutup Kurung tutup lagi Lalu kita ketik format Setelah itu kita pilih warna yang kita inginkan Kalau saya disini pilih warna orange kemerah-merahan gitu Kalau kalian mau warna yang lebih banyak bisa klik more colors Disini ada banyak warna yang kalian inginkan Lalu kita klik ok Setelah itu ok lagi Disini sudah muncul warnanya Di nomor ganjil 3 5 7 9 11 Kalau kalian mau di nomor genap Bisa juga kalian blok dulu tabelnya Blok dulu Setelah itu kita ke conditional formatting lagi Kita ke manage rules Kalau yang tadi kan new role Kita ke manage rules Setelah itu klik formula Lalu edit rule Ini diganti ketikannya Jadi sama dengan Is event Artinya Ya genap Kurung buka Kita ketik row Kurung buka Kurung tutup Kurung tutup lagi Setelah itu kita klik ok Ok Di nomor genap 4 6 8 10 12 Kalau kita mau menghilangkan warna-warna ini Bisa juga Kita blok dulu tabelnya Lalu ke conditional formatting lagi Kita clear rules Lalu pilih yang atas Setelah itu Sudah terhapus Demikian yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!